Jumat pagi, pelaksanaan sholat subuh berjamaah kembali dilakukan. Kali ini hampir 2.500 jemaah yang merupakan ASN dan warga Bandung Barat memadati Masjid Asyidik yang berada di komplek pemerintahan Bandung Barat. Tidak hanya di lingkungan Pemka Bandung Barat, pemisah sholat berjamaah subuh pun kini berperluas hingga ke setiap pejamatan, sehingga gerakan subuh berjamaah menyebar ke setiap desa. Ribuan aparatur negeri sipil ASN dan warga Kabupaten Bandung Barat Jumat pagi melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Asyidik Komplek Pemerintahan Bandung Barat, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Bupati Kabupaten Bandung Barat A. Umbara Sutisna saat ditemui selesai sholat subuh berjamaah bersama jajaran aparatur sipil negara di Masjid Asyidik, mengungkapkan pelaksanaan sholat subuh berjamaah sudah diperluas hingga tiap kecamatan. Selain sholat subuh berjamaah, sholat duha setiap Senin serta puasa Senin Kamis pun kini sudah dianjurkan. Bupati pun mengajak warganya untuk memakmurkan masjid dan tidak hanya melaksanakan sholat subuh berjamaah saja. Namun untuk sholat fardu lainnya pun diharapkan dapat berjamaah di masjid dan ke depan program religius yang bersentuhan dengan warganya pun akan secara rutin digelar. Adan-adan satu minggu, dua kali, tiga kali dan tetap bahwa subuhnya harus berjamaah. Di kecamatan-kecamatan kita sudah berjalan dan tentu saja dan nanti akan direncanakan memang ada kemarin ada Bupati, Akur, Ngariksa Lemur kalau nanti camping bersama Bupati dan sholat berjamaahnya di tenda. Rencananya begitu di tiap kecamatan seperti itu. Mudah-mudahan bulan depan kita akan memulai itu dan kita mengajak teman-teman yang ada di desa, yang ada di kecamatan untuk bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sementara itu Kabak Kesera Pemkap Bandung Barat Asyap Hidayatullah mengatakan jika pelaksanaan sholat subuh berjamaah ini merupakan implementasi program Akur Bandung Barat dalam hari religius yang dilaksanakan sudah hampir satu tahun dan digelar secara rutin setiap hari Jumat Subuh. Tiap pelaksanaannya jamaah pun selalu meningkat dan kali ini hingga 2.500 jamaah. Kegiatan sholat subuh ini memang untuk merealisasikan visi Akur Bandung Barat dalam hal religiusnya dan kita laksanakan ini setiap hari Jumat Subuh dan sudah berlangsung satu tahun ini di bawah kepemimpinan Bapak Bupati, Bapak Haji Aumbara dan sudah setahun ini kita rutin melaksanakan sholat subuh berjamaah dan diikuti setiap subuhnya tidak kurang dari seribu orang. Dan Alhamdulillah hari ini jamaah bertambah sekitar 2.500 hari ini yang mengikuti sholat subuh berjamaah di Masjid Dagung Asyidik. Sedangkan seorang warga Sindangkarta Saifu Rahman menyebut baik dan mendukung kegiatan positif yang dilakukan Pemkap Bandung Barat. Dirinya pun sengaja datang sebelum waktu subuh untuk mengikuti kegiatan sholat berjamaah yang setiap minggunya selalu menyempatkan diri untuk hadir. Bahwa kegiatan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat karena ini merupakan kegiatan yang baik untuk memotivasi masyarakat untuk beribadah secara berjamaah. Aumbara pun berharap seluruh pegawai lingkup pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan warganya dapat berlomba-lomba dalam kebaikan.